Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel Youtube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar yang dimaksudkan bukan hanya untuk se-resort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa damai sejahtera yang dari Allah Bapak yang melompok yang kelpudi manusia kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudarai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur apabila pada hari ini kita masih dilawat oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Amang Sintua Adi Tambunan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Masmur 135 ayat 14 Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari Ibu kita terkasih Nyonya Sintua Adi Tambunan Boru Sirait. Terima kasih untuk Amang Sintua Adi Tambunan atas pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan dari saya mewakili jemaat adalah keadilan seperti apa yang akan diberikan Allah kepada umatnya. Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih demikian kesudahan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan kita pada saat hari ini dari pasal yang ke-100 kelima adalah suatu seruan dan ajakan pemasmur dalam memuji Tuhan. Mengapa memuji nama Tuhan? Karena dikatakan dari ayat 1 sampai ke-4 bahwa Tuhan itu baik. Dengan kasihnya dia memilih Yaakub dan Israel menjadi kesayangannya. Hal ini menandakan bahwa bukan Israel yang memilih Allah. Tetapi Allah lah yang memilih Israel menjadi kesayangannya. Dan di dalam kesayangannya dan di dalam pasalnya juga diberitakan oleh pemasmur bahwa dengan kuasa Allah di dalam kasihnya bagaimana Allah telah mengiringi menyertai bangsa Israel dari jaman nenek moyang mereka sampai sekarang sampai akan datang bahwa tangan kuasa Allah tetap mengiringi mereka. Firman kita mengatakan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang dirindukan oleh setiap umat manusia. Apalagi pada zaman sekarang. Dimana keadilan sulit sekali ditemukan. Dan keadilan sudah menjadi suatu barang komunitas yang dijual belikan. Dimana ada pendapat yang mempunyai uang dia bisa menang. Dan yang tidak mempunyai uang dia bisa kalah. Dan yang salah bisa dibenarkan. Dan yang benar bisa disalahkan. Inilah yang menjadi objek daripada ayat 14 kita. Bahwa Allah yang akan memberikan keadilan. Memang benar Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana bisa saja keadilan itu tidak nampak pada saat sekarang. Bisa saja kita sebagai orang percaya tidak mendapatkan keadilan. Tetapi firman Tuhan pada saat hari ini ingin meneguhkan kita. Bahwa siapapun Anda. Apabila Anda berdiri di atas kebenaran Allah. Maka Allah akan membenarkan Anda. Maka Allah akan membela Anda. Walaupun memang terlihat begitu kuatnya dunia ini. Begitu kuatnya kekuatan manusia dalam menutupi keadilan. Tetapi Allah akan menyatakan keadilannya. Allah akan membela yang benar. Dan Allah akan memberikan timpalnya bagi orang-orang yang bersalah. Sebanding dengan yang digatakan dalam ayat 14. Di mana Allah menyayangi umatnya. Hal ini telah terlihat dari perjalanan waktu ke waktu dari sejarah bangsa Israel. Apalagi apabila kita merenungkan hidup kita Bapak Ibu Jemaat dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kasih Allah menuntun kita umatnya. Bagaimana Allah menyertai umatnya dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman. Dari situasi ke situasi. Bahkan di dalam situasi yang membahayakan dan tidak mengenakan bagi umatnya. Di mana Allah mampu memelihara. Di mana Allah mampu menyertainya. Itu semua karena kasihnya. Dan itu semua karena Allah menyayangi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi dalam virus corona yang melanda sekarang. Apakah kita masih mengenal? Kita masih merasakan kasih sayang Allah? Itu semua hanya kita yang bisa menjawabnya. Dan itu semua pasti satu jawabannya. Itu Allah masih mengasihi kita. Kita adalah umatnya. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka yakinlah. Tenteguhlah. Siapapun Anda. Apabila Anda berdiri di atas kebenaran Allah. Maka Allah akan memberikan keadilan bagimu. Dan Allah menyayangimu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini. Dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau. Bersama Tuhan, kita akan mampu mempercayai.